Shalom selamat pagi teman-teman bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan siapapun yang menonton video saya ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih dan salam cinta damai ya oke teman-teman di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita yang lagi heboh ya atau boleh saya katakan menjadi sebuah perbincangan hangat di berbagai media sosial dalam beberapa waktu terakhir ini saya lansir dari situs banten.com ya oke saya akan langsung saja memecahkannya kepada kita semua dan saya akan tampilkan di layar teman-teman semua yang menonton video saya ini ini dia beritanya siap-siap penceramah Zakir Naik bakal tur dakwah di Indonesia dalam waktu dekat oh Zakir Naik siapa yang gak kenal Zakir Naik ya tentunya mereka-mereka yang aktif di media sosial di youtube tentunya pasti akan sudah pernah mendengarkan nama Zakir Naik ini dan kita akan lihat saja ya apa yang menjadi isi daripada berita ini ya kita akan lihat saja ini penceramah kaliber internasional asal India yaitu dokter Zakir Naik dijadwalkan akan kembali melakukan safari dakwah atau tur dakwah ke Indonesia pada Agustus sampai September 2024 mendatang ya dikatakan bahwa rencananya pria bernama dokter Zakir Abdul Karim Naik itu akan melakukan kunjungan dan berceramah ke sejumlah kota di Indonesia bersama putranya yaitu Sheikh Farid Naik ya Zakir Naik sebelumnya pernah melakukan hal serupa di Indonesia pada 2017 ya jadi jelas sekali disini teman-temannya kita melihat bahwa seorang penceramah kaliber internasional yang berasal dari India akan datang ke Indonesia artinya sudah dijadwalkan akan datang ke Indonesia melakukan safari dakwah atau tur dakwah di sekitar bulan Agustus sampai September 2024 dan tadi dikatakan bahwa dia juga membawa anaknya yaitu Sheikh Farid Naik ya oke kita akan melihat saja terlebih dahulu sama dengan 2017 lalu Zakir Naik juga dijadwalkan bersafari dakwah ke sejumlah kota di Indonesia pada 2024 ini poster digital berupa informasi rencana kedatangan Zakir Naik bersama putranya bertebaran di media sosial X ya ini media sosial X adalah dulunya bernama Twitter kalau saya nggak salah teman-teman ya bahkan nama Zakir Naik menjadi trending di X ya pro kontra akan kedatangan Zakir Naik ke Indonesia juga mencuat dan cuitan warga net di media sosial X ya jadi jelas seperti apa yang saya katakan dari awal bahwa memang kedatangan Zakir Naik di tahun 2024 ini ya sudah menjadi trending di media sosial X ya karena memang ada beberapa hal teman-teman ya yang ada di benak publik atau netizen ketika dikatakan bahwa Zakir Naik akan datang ke Indonesia ya kita akan coba lihat sebagian netizen menolak kedatangannya karena dianggap kontroversi namun sebagian lain justru sangat menantikan kedatangannya untuk pencerahan ya rencana kedatangan Zakir Naik ke Indonesia itu juga dibenarkan Kohhani Kristianto di akun Instagramnya ya yang mengatakan penceramah asal India itu akan memulai safari dakwahnya mulai 19 Agustus sampai 18 September 2024 ya ini dia posted at with the gram drzakirnaik.id are you ready? 6 tahun sudah berlalu akhirnya drzakirnaik akan kembali ke Indonesia pada tahun 2024 ini katanya ya buat kalian yang sudah lama menunggu ini adalah kesempatan emas untuk mendengar cerama beliau secara langsung tambahan nah jadi sangat jelas sekali teman-teman ya bahwa berita kedatangan drzakirnaik ke Indonesia untuk melakukan safari dakwah ya itu memang betul sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh Kohhani Kristianto yang juga kita kenal sebagai seorang mualaf kalau saya nggak salah teman-teman ya dan dia memang sangat luar biasa sekali dalam melakukan dakwah-dakwah di Indonesia kita ini ya beliau juga mengingatkan bahwa bagi siapa yang sudah lama menunggu atau menantikan kedatangan drzakirnaik ini waktunya sekarang ya karena 6 tahun sudah berlalu di tahun 2017 dan sekarang drzakirnaik akan datang nih lagi ya walaupun memang kita melihat bahwa tadi dikatakan ada sebagian netizen yang menolak dan ada juga yang merespon akan kedatangan dari drzakirnaik seperti begitu teman-teman nah kita akan lihat lagi dikatakan disini menurut Hani ada banyak wawasan dan ilmu yang akan beliau bagikan jadi pastikan kalian nggak melewatkan ya katanya nah artinya disini kita melihat bahwa Kohhani mengajak nih ya publik untuk datang di dakwah-dakwah yang akan disampaikan oleh drzakirnaik nanti di bulan Agustus yang akan datang tadi kalau nggak salah itu dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 18 September berarti ada sekitar ya katakan 1 bulan ya di Indonesia teman-teman ya apa kalian sudah siap? pantau terus akun at drzakirnaik.id untuk informasi lebih lanjut tentang tanggal dan lokasi dan pastikan kamu punya tempat di acara yang bakal penuh inspirasi ini ujar Hani ya postingan sebelumnya hanya memohon doa dan dukungan kita akan lihat mohon doa dan dukungan ikhwafilah drzakirnaik dan saikh fariknaik kembali berdakwah di Indonesia tulisnya sebagaimana kedatangan beliau tahun 2017 acara drzakirnaik Indonesia Tour 2024 gratis dan non muslim welcome kata Hani oke luar biasa jadi katanya disini teman-temannya bahwa acara di tahun 2024 ini hampir dikatakan hampir sama dengan acara yang sudah dilakukan di tahun 2017 dimana untuk yang non muslim ya juga dipersilakan untuk datang atau boleh menghadiri tidak di apa namanya tidak ditolak seperti begitu artinya welcome aja silahkan datang ya untuk yang non muslim teman-teman artinya kita-kita yang orang Kristen boleh datang begitu ya dihimbau diajak teman-temannya dan sedangkan untuk yang muslim tentu jadi katakan disini gratis ya jadi enggak bayar teman-teman alias dikasih ya secara cuma-cuma ini kesempatan oke luar biasa ya kohani nih sementara itu sejumlah komentar pro dan kontra akan kedatangan rizakirnaik ke Indonesia ini juga ramai diperbincangkan di media X ya diantaranya penolakan diungkapkan akun Edgagal Hijrah nah rupanya kedatangan daripada Dr. Zakirnaik juga ada yang tidak senang ya atau menolak ya kedatangan beliau kita akan coba lihat ada dari Edgagal Hijrah kita bacakan tolak Zakirnaik ke Indonesia ini dia beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beliau Agustus September 2024 ya dia akan keliling Indonesia ada fakta yang diungkapkan disini yang pertama organisasi Zakirnaik terlibat upaya meradikalisasi pemuda India imigrasi membay cabut paspornya ya lalu yang kedua Banglada selarang saluran TVEBS mempengaruhi penyerangan teror dakat 2016 katanya lalu kemudian saya akan geser ke atas dulu terlebih dahulu ya yang bagian ketiga penyelewengan dengan dana kemanusiaan IRF 394 miliar masuk deposito pribadinya dan untuk beli apartemen 20 unit ya lalu yang keempat Inggris Malaysia Bangladesh termasuk India menolak Dr. Zakirnaik karena ceramah agamanya soal perbandingan agama picu keretakan kerukuran beragama tambahnya ya kan jadi ada beberapa hal tadi yang kita lihat teman-temannya memang saya juga kenal dengan seorang Zakirnaik ini di media sosial teman-temannya bukan kenal sudah pernah ketemu enggak tapi memang di media sosial dan iya dia dia yang seorang muslim dia menyinggung-minggung soal agama lain seharusnya kan kita enggak boleh kita sebagai seorang pendeta hamba Tuhan ya kita hanya bisa menyampaikan apa yang ada dalam alkitab kita gitu ya kecuali kalau misalnya kita sebagai apologet Kristen lalu mungkin ada orang-orang yang mencoba-coba menafsirkan alkitab kita sesuka-suka mereka maka kita boleh dong untuk memberikan yang namanya pelurusan atas apa namanya tafsiran-tafsiran keliru mereka ya kan tapi dia memang sengaja gitu ya sengaja untuk apa namanya menyinggung soal ajaran kekristenan dan itu adalah sesukanya dokter Zakirnaik nah lalu kemudian komentar ini justru menuai kecaman banyak warganet yang mendukung dan menerima kehadiran Zakirnaik ke Indonesia jadi rupanya teman-teman di lain sisi tadi ada yang menolak tapi jangan salah justru disini juga ada yang siap untuk menerima kedatangan dokter Zakirnaik bahkan mengecam komentar daripada saudara kita siapa tadi saya akan coba lihat gagal hijrah ini kita akan coba lihat bagaimana komentar-komentar mereka ya dan ini mungkin paling terakhir nanti untuk kita akan bacakan ini dia Alhamdulillah Zakirnaik datang ke sini kaum intoleran pada kejang-kejang dan kepanasan karena kedatangan dokter Zakirnaik kata akun adpemburu 0077 kaum intoleran sebenarnya kaum intoleran itu adanya di mana ya teman-teman kebanyakan di Indonesia ini siapa mereka-mereka yang mengganggu ibadah siapa mereka-mereka yang melarang ibadah ya jawab sendiri kawan ku ya lalu berikutnya ada dari adanti koruptor selamat datang dokter Zakirnaik semoga bisa meluruskan otak para koruptor di Indonesia saya setuju sih kalau misalnya memang dia apa namanya bercerama tentang masalah koruptor korupsi ya boleh-boleh aja tapi kalau masalah intoleransi di Indonesia boleh aja asal memang dia ngerti bagaimana posisi Indonesia saat ini tapi ya kita ketahukan apa yang pernah dilakukan oleh dokter Zakirnaik seperti yang tadi dipaparkan oleh gagal hijrah itu teman-temannya lalu ada lagi nih dari ad 178 apa-apa tolak dengerin dulu apa yang didakwahin ya baru komen WKWKWK kebakaran jengkot ya yang namanya juga udah pengalaman kita dengerin apa dulu waktu 2017 ya kita tentunya was-was dong ya kan jangan-jangan dia ceramah lagi soal itu ya kan akhirnya apa yang terjadi ya perpecahan di negara kita ini yang kita harus antisipasi ya lalu ada dari lu masuk kaliman kalian baru Zakirnaik gimana Nabi Isa yang datang wah Nabi Isa yang mana dulu ya kan karena ada yang bilang Nabi Isa Nabi Isa Almas yang di Al-Quran dengan Yesus Kristus sama aja saya pikir mungkin boleh-boleh aja disama-samain tapi jelas bahwa memang ada sebagian hal-hal yang tidak kalian mengerti soal Isa Almas sih dan saya pikir mungkin yang kalian adopsi itu ya jauh lah ya jauh dari apa yang kami tahu selama atau yang kami kenal selama ini dari Yesus Kristus ya lalu ada dari etovik smile kaum doyan maksiat dan anti-islam mulai ketar-ketir siapa nih ya tak serah lah oke teman-teman jadi saya pikir mungkin itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini soal sosok kontroversi saya lagi tidak mau bacakan disini ya nanti mungkin kita akan bacakan di lain waktu nah teman-teman jadi sekian aja dulu kira-kira bagaimana tanggapan saudara-saudari semua soal kedatangan dokter Zakir Naik di Indonesia apakah ini membawa sebuah dampak positif atau justru dampak negatif di negara kita yang kita cinta ini berikan komentarnya di kolom komentar video ini selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasih